Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fatih Aldia's Channel Hari ini, aku mau kasih tau dulu kalau Alhamdulillahirbalamin Beberapa minggu yang lalu aku baru aja pulang dari Tanah Suci Dan dari situ aku tuh lumayan terinspirasi untuk membuat satu video ini Yaitu adalah Traveling 101 Adalah barang-barang atau apapun yang Mungkin gak banyak dari kalian tuh kepikiran Menurut aku, sepenting itu untuk dibawa gitu kan Jadi yaudah, ini adalah barang-barang yang menurut aku perlu dibawa yang orang suka lupa Saya langsung aja without further ado and let's go and let's jump Right in! Di sini aku udah banyak banget listnya Dan aku juga akan ngasih beberapa tips juga di tengah-tengahnya Terutama buat kalian yang insya Allah akan menjalankan umroh Aku akan kasih juga tipsnya di paling bawah juga, oke? Saya, yang pertama itu adalah Travel bottles, oke? Di sini mungkin ada tipe orang yang, ada dua tipe orang nih menurut aku Ada satu yang kalau misalnya mau berpergian, bawa semua peralatan kalian Makeup, skincare, body care, hair care in a big bottle Kayak bener-bener semua segede-gede bagung yang kalian bawa Ada banget yang kayak gitu Tapi ada satu yang, karena kalian mau bawa semuanya Kalian bawa in a travel bottle yang kecik-kecik-kecik-kecik Terus dimasukin and then compact di bawah semuanya Nah, aku dulu itu adalah yang pertama Yang bawa semua tuh pengen sebotol-botolnya Karena ada kayak kerasaan puas gitu loh Ketika aku pake produknya tuh melihat produk aslinya gitu Kebayang gak sih? Aku gak tau itu That makes any sense, oke? Tapi sekarang, karena aku tau banyak banget produk yang harus aku bawa Jadi aku memilih untuk menggunakan travel bottles Seperti di sini, ini adalah satu Apa ya sebutannya? Skincare pouch Yang selalu aku bawa kalau berpergian Bahkan gak cuma berpergian, kalau aku nge-gym Ini kayak my go-to skincare products Segini I know, it's a lot Banyak banget isinya Mungkin isinya ada hampir 30 botol dan 30 produk di sini Semua lengkap dari mulai hair care, body care, skin care Terus kayak peeling pad, foreo, sisi, segala gigi Semua-semuanya ada di sini Kayaknya waktu itu aku udah sempat ngebahas ya Aku lupa ada di IG atau di Youtube aku Nanti aku tau di sini aja linknya Tapi kalau enggak makanya sering-sering follow aku ya Di IG aku Fatyabia Dan di TikTok aku Fatyabianya 3, oke? So ya, ini dia Nanti kapan-kapan kita bahas kalau misalnya emang gak ada ya Untuk travel bottle-nya itu seperti ini Kayak misalnya ini tuh adalah travel bottle buat serum gitu Atau Apa ya, kalau misalnya dari brand tertentu Dia pun tuh punya yang travel size-travel size-nya gitu kan Kalian bisa beli dari situ Atau kayak ini nih, buat semprotan Nih, ini kayak mini size-mini size gitu loh Aku tuh sering banget dan lumayan seneng Kalau misalnya dapet hadiah yang travel size gitu Aku kumpulin di satu tempat Karena kalau ada apa-apa aku tinggal ngambil doang gitu Tapi ngertikan maksud aku Menurut aku penting banget Oke, kita lanjut lagi ya Yang kedua adalah Travel Skincare Kit Apaan lagi itu? Oke, jadi kalau misalnya aku berpergian Dan terutama ini aku nyaranin banget Buat kalian yang berpergiannya lumayan jauh Yang lebih dari kayak 7 jam gitu 6 jam, 7 jam Menurut aku kan kalian akan ngerasa sangat sumpek badannya Aku kebayang banget betapa tidak enaknya Lengket Gerah badannya Terus juga mukanya juga kusen Aku tuh sangat-sangat ngerekomendasiin Buat bawa Travel Skincare Kit ini Karena Kalian bisa langsung pas udah landed Atau misalnya sebelum berangkat Kalian bener-bener membersihkan Badan kalian dan muka kalian Dengan Travel Skincare Kit ini Contoh Yang biasanya aku selalu bawa Ini adalah Travel Skincare Kit aku Yang gak cuma aku bawa Kalau berpergian ke luar negeri aja Tapi ini hampir yang selalu aku bawa Kalau di Kemana-mana Salat Aku biasanya juga Ngapus juga semua makeupku Dan ini adalah satu Skincare Kit aku Yang pertama selalu aku bawa itu adalah Wash Lab Badan Wash Gloves Tissue Ini bener-bener Untuk kemarin aku umrah Aku kepake banget Buat Pas mau landed Aku pake Karena kan badanku Klik nyetan banget 9 jam 10 jam ya Di perjalanan Oke ini Terus aku punya Ada si Cleansing Oil Or Cleansing Balm Or whatever Terus udah gitu aku juga ada si Cleansing Wipes juga Terus ada Pembersih yang Oil Makeup Remover Menurut aku penting banget Karena tadi tuh Buat ngelunturin semua makeupnya Terus abis itu aku ada spray Buat muka Yang kandungannya ada Hydrating spraynya gitu Kayak gini Biasanya aku taruh di tempat travel Terus ada cuci muka Moisturizer Moisturizing Stick Balm Ada sunscreen Ini juga lumayan penting Ada kapas Buat dipake buat Oil Makeup Remover Sama ada Pembalut sama panty liner Dan Iket rambut Ini kalo misalnya Urgent Penting banget Semuanya ini ada Makanya aku selalu bawa ini Kemana-mana Cuman ini aku juga Mau kasih saran aja Kalo kalian mau Skincarean Please Jangan ngelakuin skincare Di Pesawat Waktu itu aku pernah Melakukan kesalahan Bukan melakukan kesalahan sih Aku gak tau Ternyata tuh kalo Di pesawat itu Adalah salah satu tempat Terkotor Di dunia Dimanapun Pokoknya Audaranya kotor banget Jadi kalo misalnya kita Malah cuci muka Dan kayak Skincarean disitu Yang ada We spread The bacteria All over our face Ngerti gak? Jadi kayak malah Memberi Gitu Aku baca-baca juga Soalnya Makanya kenapa Ada banyak dermatologist Yang bilang Kalo skincarean tuh Kalo di pesawat Udah gak usah Skincarean Kalian skincare-nya Di sebelum pesawat Atau sudah turun Dari pesawat Gitu Kalo misalnya Mau dia selama Pesawat tuh Mendingan kalian pake Hypochlorous acid spray Itu kayak Semprotan Yang kandungannya itu Untuk antibakterial Gitu Nanti aku kasih liat Dan aku juga baru tau juga Sepenting itu juga Gero Ntar aku bahas lagi Oke Ini kelamaan nih Oke next ya Travel size refill bottle For perfume Oh my god Kalian tau aku Suka apa sama parfum Dan sesuka Banyak banget Bawa parfum Biasanya aku tuh Bahkan bawa parfum Botol Sebotol-botolnya tuh Di dalam tas aku Ini Aku akhirnya Membeli Travel size Perfume bottle Gitu Contohnya adalah Seperti ini Dan ini juga Automizer spray Jadi ini Tinggal dibuka aja Terus dimasukin Ujungnya ke Parfum botol kita Jadi itu Dia akan naik ke atas Gitu Sangat-sangat-sangat Ngebantu Dan ya Itu dia tadi Lanjut Wah ini juga penting banget Tau gak apa Timbangan koper Yes Terutama buat kalian-kalian Yang seperti aku Yang super overpacked Like me Aku sebagai yang Overpacking banget Dan aku selalu Hampir Overweight Kalau misalnya pulang Bukan hampir sih Saya selalu deh Bahkan kayaknya Aku tuh selalu Mendistribusikan Barang-barangku Ke koper Teman-temanku Atau koper Keluargaku Karena aku tau aku Overpacked Jadi Menurut aku penting banget Untuk selalu bawa Timbangan koper Dan aku tuh selalu Naruh di Cabin aku Karena Itu nih Kayak terakhir banget Kita coba Nah Oke Seperti ini Aku beli Merknya apa ya ini Mediatek Nanti aku kasih tau disini Aku beli dimana Di description box Aku kasih tau ya Ini juga harganya Gak terlalu mahal Tapi dia tuh Menurut aku sangat-sangat Membantu Kudupunya dia bertahun-tahun Masih aman banget Bateranya juga So ya Menurut aku Penting Yang selanjutnya Pullpen Or ballpoint Sumpah ini juga salah satu Yang orang suka lupa bawa Tapi menurut aku lumayan penting Kalau aku biasanya Selalu bawa tuh Dalam keadaan Satu travel pouch gini Ini dari Aku SMA Lebih Dari aku kuliah Ini selalu menjadi Penolong aku Biar aku gak Kelupaan bawa Apapun Jadi disini tuh Namanya kayak Merknya apa sih ini Lihit Lab Smart K Di dalam sini tuh Dia banyak banget Compartmentnya Kayak gini Yang selalu aku bawa Disini kayak buat Passport Habis tuh disini kayak buat Notes Sama ada buat Naruh bullpennya juga Nah disini biasanya Buat aku naruh kayak ada Tiket dan lain sebagainya Terus yang disini tuh Aku biasanya selalu bawa Satu tempat gini Pouch buat naruh Uang Uang negara tersebut Dan macem-macem Semua ini aku taruh Di satu tempat kayak gini Jadi Misalnya semua Travel document Semuanya ada di satu Pouch ini Dan gak bercecaran Kemana-mana Aku sebenernya orangnya juga lumayan Sembrono dan berantakan Tapi when it comes to travel Aku kayak bener-bener harus tau Di bayanganku Ada dimana barang-barangku Karena aku gak mau Tiba-tiba Ini dimana Terus semua orang nanyain aku Enggak deh Terima kasih Jadi penting banget Oke Karena misalnya Travel document tuh juga bisa kalian pake Buat kadang-kadang kalo lagi disana Butuh something buat tanah tangan Atau misalnya buat Nulis apa Sesuatu Menurut aku lumayan penting Selanjutnya Sendal Oke Ini sendal Kadang-kadang suka dilupakan Iya aku tau sih Sebenernya beli sendal disana juga bisa Bener-bener Tapi disini yang aku maksudnya itu adalah Kalo kalian perjalanannya lumayan jauh Dan lumayan panjang Aku sangat nge-rekomendasiin Kalian tuh bawa sendal Buat di pesawat Gitu Aku tuh tipe yang Lumayan gerahan gitu loh Kalo misalnya Selama perjalanan 9 jam Cuma pake sepatu Semuanya Engap banget Makanya aku kenapa Selalu bawa sendal Kalo bisa sendal yang tipis-tipis aja gitu Ya buat Kalo misalnya pengen ke toilet Atau misalnya pengen apa Jalan-jalan sedikit gitu kan Pake sendal Menurut aku lumayan penting Bahkan sendal ini juga sangat membantu Kalo misalnya kalian udah sampe di tempat tujuan Kalian cuma mau pergi kemana Bisa dipake Itu sendal Penting sekali Oke Oke yang selanjutnya adalah Adaptor and power strip Atau colokan listrik Yang banyak gitu Yang Banyak hubnya gitu Nah Penting Yes penting Again disana ada Ada Tapi again Banyak banget faktor kan Kalo disana ternyata mungkin lebih mahal Atau misalnya Gak compatible again and again Nah yaudah Kenapa gak beli disini aja gitu kan Adaptor itu kayak misalnya Dari colokan Kan banyak tuh Universal adapter Nah kayak gitu tuh Satu bonggol Tapi bisa Ada yang dua Ada yang buat tiga colokan Ada yang buat USB Dan lain sebagainya Nah kayak gitu So ya itu dia Maksud aku penting Yang selanjutnya Adalah Travel organizer Luggage suitcase storage Tapi intinya adalah travel organizer Kalo aku sih terutama Kalo aku berpergian Selalu banget bawa Kayak Ini Travel organizer Aku banyak banget punya dari brand-brand-brand Tapi ada satu brand yang lumayan aku Menggiurkan gara-gara Gara-gara di tiktok shop Yaitu dari Backsmart Ini Aku sebenernya punya yang merek Aku ada yang luat itu beli yang Murah meriah gitu Mereknya aku lupa nih apa Pasal disenggelingnya juga Tapi aku lumayan Lagi jatuh cinta banget Sama si mereknya Backsmart ini Karena dia itu De-compress Jadi namanya compression Fucking cute gitu kan Jadi istinya juga ada banyak Ada lima apa enam gitu Aku lupa Tuh Dan menurut aku ini Kalo misalnya udah di-press Jadi kecil banget Nih Kayak misalnya ini nih Ini biasanya aku pake buat Kayak celana dalam BH Gitu Dia dapet dua Yang satu ini biasanya aku pake buat kayak Charger-chargeran Kabel-kabel Dan lain sebagainya Terus kalo yang misalnya yang gede-nya ini Dia ada tiga Nah tiga ini tuh Biasanya aku pake buat Ya udah pakaiannya Gitu So far Selalu aku pake Dan Sangat awet sih dia ya Udah berkali-kali Dan udah gitu aku pakenya lumayan penuh Aku press Aku iket Jadinya dia lebih kayak kompress Dan lebih padet gitu Sangat-sangat membantu Buat kita yang overpacker So ya Sangat aku rekomendasiin banget Dan kadang orang suka lupa Mungkin banyak hal juga ya Kayak temen-temen aku juga Yang kalo misalnya berpergian tuh Digulung banget Gapapa sama sekali Itu emang kan Tip orang beda-beda Cuman aku tuh kayak Suka jadi lecek banget gitu loh Aku tipenya lumayan males Buat di setrika sendiri Jadi udah lumayan Kalo udah backsmartinnya Oke lanjut Tumblr Atau botol minum Again disana kalo mau beli langsung Boleh Boleh Tapi aku tipe yang Kalo aku udah punya Ngapain beli gitu Kayak tumblr-tumblr Mungkin gak usah yang segera gini ya Tapi tumblr-tumblr Karena disana itu banyak banget Di luar negeri terutama Udah banyak banget Tempat isi ulang Air minum Bahkan disana tuh air minum gratis Jadi kalo misalnya kalian lagi ke restoran Atau apa Kalian tinggal minum aja Bilang aja Karena tap water Tap water tuh Misalnya air keran Tapi air keran di luar negeri tuh Masih bisa diminum Jadi tap waternya tuh Tinggal masukin aja Ke tumblr kalian Dan mereka tidak tersinggung sama sekali Kalo kalian gak pesen minuman sama sekali Beda jujur banget nih ya Beda banget sama di Indonesia Di Indonesia itu masih banget Orang Di restoran yang lumayan tersinggung Kalo misalnya kita itu Gak pesen minuman Atau kita bilang kalo kita punya tumblr Atau kita cuma minta air putih Dan di Indonesia kan gak ada ya tap water Jadi Mereka ngerasa Kok lo bawa botol minum sih Maaf ya mbak Gak boleh Sering banget Sorry banget Aku sering banget Dilarang Bawa botol minum sendiri Yang gak ada merknya apapun Karena mereka ngerasa Tersinggung gak pesen minum dari mereka Sorry banget Tapi itu yang terjadi beneran di Indonesia Gero Next itu adalah Pipi Sprayer A.K.A. Semprotan untuk Pipiu Gemoy gak kan Buat kalian-kalian Kalian yang keluar negeri Dan kalian Terutama keluar negeri Yang mereka itu Tidak menggunakan air Untuk membersihkan Diri Ketika Ke toilet ya Menurut aku penting banget lagi Punya pipi sprayer Dan udah banyak banget juga Sekarang merk-merk yang Buat ngebersihin Atau kayak pipi sprayer ini Ada satu yang sebenernya Aku udah belum pernah nyoba ya Tapi aku tuh Lalu aku jatuh cinta Karena Dia itu gak ada Ujungnya Yang manjangnya gitu Karena kalo yang manjang gitu Di otak aku bakal kayak Gampang patah Tapi ini gak Nih kayak gini ujungnya Tuh Ini adalah ujungnya Aku sih belum nyobain banget ya Ntar aku bakal coba Terus juga Dia itu bisa ditaruh Di ujungnya botol minum gitu Again aku belum pernah coba juga Nanti aku bakal coba Nih kayak ginilah Kurang lebih dipakenya Emang udirnya kayak lebih panjang Tapi Pas udah dirapihin lagi Dia jadi compact banget Tuh Like this Kalo bisa Kalo bisa bawa gini doang Juga bisa Ntar aku bakal pelajari lebih lanjut Tapi menurut aku lumayan penting Si pipi sprayer ini Oke Lanjut Gantungan Baju lipat Oh my god Ini menurut aku sangat-sangat Terbantu banget Atau aku umrah terutama Terutama lagi Buat kalian yang tipenya Cuci pake-cuci pake Kayak misalnya aku tuh Atau kayak pakaian dalam itu Aku gak pernah Banyak banget gitu Tapi aku berusaha Sebisa mungkin Aku bisa cuci Di hotel Atau pokoknya bisa dicuci Di tempat aku tinggal gitu kan Dan yang sangat Ngebantu banget itu adalah Gantungan baju ini Karena gak semua tempat Punya gantungan baju Nah aku nemu di Shopee kayaknya deh Dan liat Ngebantu banget Asli Apalagi bapak aku tuh Tipenya juga gak pernah Bawa baju banyak Tapi nyuruh aku nyuci Jadi daripada Akunya rempong sendiri Nih Sangat ngebantu nih Buat kayaknya Recommend banget Semua ada description box Kalian bisa liat aja ya Selanjutnya Powerbank Oh my god Itu juga penting banget Powerbank Aku pake yang merah Baseus Ya Baseus Kalau gak salah Bener Ini yang isinya itu 10.000 Ya bener 10.000 mAh Terus dia juga Sebenernya kalau dibilang berat Lumayan Tapi gak seberat itu banget Tapi warnanya lucu Soalnya Terus ada kabelnya juga Dan aku selalu pake kabel Karena Kalau gak pake kabel Dia gak fast charging jadinya Terus jadi cepet panas HP ku Jadi aku selalu bawa kabelnya juga Oke next ya Itu penting ya Catat Selanjutnya Perintil-perintil lagi nih Tas kecil Again Kalau buat kalian yang berpergian ke luar negeri Pastikan pas bawa berangkat nih Bawa tasnya kan gede ya Kayak aku nih Bawa segini semua Sebenernya kan seiring kalian lagi disana Kan gak setiap kali kalian itu akan Bawa tas segede bagong gini kan Buat berpergian kan Ya emang kalau misalnya kalian Tipe yang emang suka gonta-ganti tas Pasti kalian udah gak mikirin ini nih Karena udah pasti bawa Tapi kalau misalnya gak kepikiran Menurut aku Please bawa deh tas kecil Kayak misalnya aku nih Pas kemarin Aku bawa tas kecil Nih Tas yang akhirnya Bener-bener selama aku umroh Aku pake Karena dia Super duper enteng Barang-barangku Jadi semua bisa dimasukin juga Karena dia Super spacious Nih Tuh Dan kalian tau sih Pasti ini mereknya apa Yap Ini merek Uniqlo Waktu itu aku dikasih sama temen aku deh Temen deket aku gitu Iya bener Portnya juga hijau Karena aku suka hijau Soalnya Tuh Enteng banget Semua masuk Sumpil Penuh-penuh udah tuh Tapi aku bener-bener pake semuanya Jadi dimasukin sini semua Cukup Love banget Dia juga bisa dilipet-lipet juga Tuh Jadi Menurut aku penting sih Buat tas kecil Lanjut lagi Tas lipat Tas lipat ini juga penting banget Menurut aku Yaitu adalah yang seperti ini Nih Ini tas lipat yang udah aku pake Bertahun-tahun-tahun-tahun Udah sobek Bahkan ini kayaknya aku mau jahit lagi Karena aku suka banget Warna hijau juga Ini tas yang biasanya aku pake Buat naro sendal Atau misalnya pas lagi belanja Atau apa Iya gitu Nih kayak gini tuh Semuanya dimasukin Ntar kalo udah tinggal dilipet-lipet-lipet lagi Masukin lagi Gere Oke Penting Next itu adalah Buat yang pake hijab Peniti atau pentul tuh lumayan penting Yang kalian suka lupa bawa Karena aku dulu juga tipenya Suka lupa banget Dan aku selalu akhirnya minta sama ibuku Untung ada ibuku kan Sedangkan kalo aku gak ada ibu Pake apa Untungnya Itu lumayan penting banget lagi Pentul atau peniti Atau apapun yang biasanya buat kalian pake Buat pake keruduk Selanjutnya adalah Handuk rambut Nah ini sebenernya My personal Wajib Item Karena aku lumayan Rambutnya lumayan ringkih ya Jadi aku harus pake Microfiber Towel Buat rambut terutama Ya ini Seperti ini Aku selalu-selalu banget bawa Jadi gue yang kayak Buat tangan tuh Kalo misalnya kita mau Kayak apa sih Riss towel itu Kalau misalnya kalian cuci muka Biar dia gak beli-beli ke bawah gitu Tapi itu Aku gak pernah bawa sih So far Karena aku juga baru beli Beli belum lama Tapi buat kalian yang itu Menurut kalian penting Jangan lupa sih Nextnya itu adalah Hair dryer mini Dan setrikaan mini Again ini juga Gak Essential banget Tapi menurut aku Kalo kalian Mau pergi ke luar negeri Mendingan kalian pastiin dulu Tempat tinggal kalian itu ada Satu atau dari dua hal tersebut Trikaan mini Atau gak hair dryernya Kalo tipe-tipe yang Kita mungkin ya Si rempong dan perempuan-perempuan ini Selalu pengennya tika Kalo aku Udah pasti hair dryer sih Yang gak bisa Karena aku harus ngeringin rambut juga Kalo gak nanti aku pusing Dan masuk angin Itu penting banget Tidinya Kalo aku tuh biasanya Aku bawa Hair dryer mini Seperti ini Tapi menurut aku Aku gak rekomendasi lagi Dan aku jadi Dia gak pernah bawa dia lagi Karena dia ternyata Wattnya terlalu besar Yang ngebuat Kadang-kadang suka turun Atau ngejeglek gitu Kalo istilahnya tuh Aku bahkan mau Nanya kalian Rekomendasi hair dryer Yang seuprit-uprit Tapi bagus Tapi wattnya gak terlalu besar Apa? Please komen di bawah Aku butuh saran Next itu adalah Nah Ini juga menurut aku Travel kit Obat-obatan Kayak misalnya Aku selalu bawa Ini Di satu petak ini Ini adalah Travel Essential P3KA++++ kit Karena ini adalah Skincare kit Ini adalah PP3K kit gitu Isinya Semua obat-obatan Vitamin akul Ada jepitan rambut juga Ada minyak Apa namanya? Minyak kayu putih Minyak buat pegel-pegel Ada spidol Spidol permanen Menurut aku penting Kalo bisa buat nulis-nulis Kalo kita dikerdus atau apa Pus ada apa coba? Ada pinset Ada Dental floss Ada koyo Obat batuk Semua obat-obatan udah pasti ada Nih yang tadi aku bilang Pentul Gunting Dan lain sebagainya Semua aku bawa Karena ya Siapa lagi yang mempersiapkan Kalo gak aku Lanjut Ini hospital lagi Yang mungkin orang penting Gak penting Tapi kalo buat aku pribadi Yang lumayan sering Pergi Dan ke tempat yang Susah mendapatkan kepedasan Bawa Sambal Asli paling gak sambal Saset deh Sambal Cocol Lalu aku umroh Disana itu ternyata Mereka tuh kalo punya sambal Sambalnya tuh asem Bukan manis Asem Jadi aku ngerasa gak cocok sama sekali Untuk emang disana tuh ada yang jualan Sambal saus Indonesia Jadi aku bisa beli Dan aku ngerasa sangat terbantu banget Rasanya di lidah aku Ya Allah Oke next Ini hal sepele sih menurut aku Detergen saset Kenapa aku sangat-sangat spesifik banget Detergen saset Karena aku Lumayan udah sering berpergian Dan aku gak pernah bawa Detergen saset Aku selalu lupa Beneran selalu lupa Bawa detergen saset Pas udah sampe sana Aku tau kan Kalo aku sebenernya bakal cuci baju Ujung-ujungnya Cuci baju pake sabun mandi Di hotel Gitu kan Sedangkan Kenapa aku juga pake sabun mandi Di hotel Karena Kalo aku ke supermarket Mereka tuh jarang banget Punya detergen cair Atau detergen yang kecil-kecil Kalo di Jepang sih Ada aku pernah Kau ke Jepang Dia punya yang kecil-kecil Tapi kalo di tempat yang lain Aku jarang banget Namun detergen yang kecil Jadi menurut aku Yaudah Bawa aja detergen saset Secukupnya aja Nanti sisanya Kalo misalnya Gak perlu lagi Gak usah dibawa pulang lagi Gitu sih menurut aku Oke Next Itu adalah Plastik vakum Dan ini juga akan Sangat berlaku untuk aku Yang akan berpergian Ketempat-tempat Yang super dingin Yang membutuhkan Pakaian yang super tebel Tapi kalian over packer Nah Satu-satu solusinya adalah Plastik vakum Maaf banget aku gak bisa Rekomendasiin Karena aku gak tau Kira-kira brand apa yang bagus Untuk Spressed vakum Spressed plastik vakum itu Please banget Kalo ada dari kalian yang tau Komen di bawah Aku butuh banget Saran dari kalian Maka kalo kalian ada brand disini Yang tau Brand kalian bagus banget Please komen di bawah Karena aku butuh banget Dan mau aku pake Bulan depan soalnya Jadi please bantu aku ya Oke Yang selanjutnya Ini langsung ke skincarenya Ini tips juga ya Kalo kalian mau berpergian Salah satu tips dari aku Pake skin care Yang kalian sudah Kondisikan Atau sesuaikan Dengan kondisi Di negara tersebut Kayak misalnya aku Tau Aku bakal ke negara Yang 4 musim Aku kan ngeliat Dia musim yang disana Tuh lagi musim apa Kalo misalnya musim Yang musim summer Musim panas Gak jauh beda dari kita Aku akan pake Purung-purung Yang biasanya aku pake disini Tapi kalo misalnya disana Musim yang lagi musim dingin Aku Bener-bener gak akan bawa Kandungan-kandungannya Active ingredients Atau yang akan memicu Kulit aku jadi Beruntusan dan break out Jadi aku bener-bener akan fokus Untuk memuatin skin barrier Dan ngehidrasi kulit aku Penting banget Buat kalian tau Skin care yang Kalian butuh Selama di negara Atau di Kota negara tersebut Itu seperti apa Gator Terus kalo tips aku juga Body care Atau hair care Kalo yang menurut kalian Disana ada Ditempat sana ada Menurut aku Kalian gak usah bawa dari sini Istilahnya kayak sabun mandi Shampoo Atau conditioner Atau even cuci muka Misalnya gitu Atau mungkin Bahkan skin care-skin care yang bisa kalian pake Mungkin disana ada Ya kalian gak usah bawa dari Jakarta Atau dari Indonesia Itu menurut aku gak apa-apa sama sekali gitu kan Tapi buat aku pribadi Tips juga Aku selalu bawa ya Kalo perjalanan yang lumayan panjang Lebih dari seminggu Aku selalu bawa peeling sih Even itu peeling solution No 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 Gak pernah peeling solution sih Si peeling pad Kayak si Neogen Aku selalu bawa sih Satu saset gitu Oke Ini yang terakhir banget tuh adalah Barang-barang buat kalian Yang insya Allah akan berpergian umroh Yang pertama Sebenernya dia Satu tadi udah disebutin Cuman ini adalah tambahan-tambahannya Yang pertama kalian bisa Sarung tangan sholat Jadi buat tutupan Bagian sini kalian Yang warnanya ada hitam Ada putih Terus aku punya ini yang kayak gini Terus juga Topi lipat Ini juga sangat ngebantu banget Apalagi kalo misalnya kalian lagi umroh Atau berpergian ke tempat yang sangat panas Kayak kemarin tuh pas aku umroh itu Derajat disana itu Sampai 42 derajat celcius Dan itu humidity nya Sampai 17% Which is sangat kering Dan sangat panas Jadi kebayang gak itu Kalo mau keluar Kayak bener-bener lagi ada Lagi masak di kompor Yang ada hawa panas Nah kayak gitu tuh rasanya Panas banget ya Allah Nikmat ya Allah Gitu kan Terus yang selanjutnya Ini house palette Tapi menurut aku lumayan penting Yaitu adalah Travel Size Facial Mist Atau apa ya Facial Spray Yang bisa kalian isi sama air zam-zam Aku punya Waktu itu aku beli Dan ini isinya air zam-zam Disana So ya udah aku semprotin Dan dia lumayan lagi semprotnya bagus Tuh Jadi seger banget Karena panas disana Terus aku semprotnya pake air zam-zam Masya Allah Aku kasih link ntar disini Karena dia bagus tuh semprotannya Halus Terus dia juga ada Pegangannya juga tuh Kayak buat dicantolin di tas Oke Terus selanjutnya Ini lumayan Penting Gak penting Tapi menurut aku penting sih Buat aku yang gampang masuk angin ini Yaitu shell Dan ini sebenernya gak coba Bagi umroh doang sih Tapi lebih kayak buat kemanapun Karena aku gampang masuk angin Jadi kalo misalnya Di pesawat Aku kedingin Dan aku pake shell Aku dari luar yang panas banget Masuk ke mall Kedingin Dan aku pake shell Alamang pas lagi winter Atau lagi dingin anginnya Aku pake shell Jadi shell Is important for me Oke Terus selanjutnya Kalo buat yang umroh Saran dari aku banget Sebenernya kalian gak usah Bawa banyak-banyak baju sih Karena disana itu Kalo aku pribadi Akan pake abaya Anyway Dan dalamnya itu Sebenernya gak akan keliatan Banget juga gitu Tapi kalo kalian yang tipe Yang ganti-ganti warna Silahkan banget Tapi kalo aku pribadi Pas kemarin kesana Selama 10 hari Aku cuma bawa 3 abaya Dan itu hitam semua Jadi yaudah Dan yang terakhir Last but not least Itu adalah Tasbih Or Zikir ring Jadi digital di zikir ring Kalo kalian tau Kalo tasbih Aku selalu bawa Ini ada tasbih Ini bahannya koka Mungi banget Masya Allah Terus kalo misalnya Zikir ring Ada yang digital gitu Cuman aku Akhirnya selama aku Disana Aku udah beli digital ring Digital zikir ring Akhirnya gak pernah Aku pake sama sekali Yang aku pake Si ini Terus kalo misalnya Kalian punya kayak Bacaan-bacaan Zikir Zikir petang Pagi dan lain sebagainya Itu menurut aku Juga lumayan penting sih Dan yaudah Sebenernya sekian Segitu aja sih Mungkin kacamata ya Kacamata hitam Juga menurut aku penting Weh Iya ya Kacamata hitam juga Menurut aku penting Karena aku selalu berpergian Kadang-kadang suka lupa Jadi akhirnya Malah jadi beli disana Lah gak liat Mau beli kacamata Jadi beli kacamata disana Oke anyway Dan ini sekian Segitu aja Travelling 101 Buat kalian Semoga kalian terbantu Dan kayak Eh oh iya ya Gue kelupaan nih Belum bawa ini Bisa terbantu Gara-gara kalian yang liat ini Dan semoga bermanfaat Videonya itu yang paling penting Sampai kita jumpa di video selanjutnya Seperti biasa Kalo kalian pengen aku Nge-rekomendasiin apa Nyobain apa Atau kalian pengen aku Ngeracunin apa Dan lain sebagainya Please komen di bawah I would love to read And buy And try Oke Dan ini sampai ketemu di video-video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh